PJ Gubernur Muhammad Musaat pimpin rakor bersama Forkopimda, bahas dua isu krusial di Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi, Pemprov, Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi, rakor, di Hotel Rilih Panorama, Kota Sorong, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Rapat yang dipimpin penjabat, PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat itu membahas dua isu krusial yakni pengendalian inflasi dan percepat revitalisasi pasar remu pasca terbakar. Rakor ini melibatkan perangkat daerah dan Forkopimda untuk bersama-sama menyusun langkah strategis menekan inflasi dan revitalisasi pasar, katanya. Guna mewujudkan itu, PJ Gubernur menyampaikan dua langkah besar segera diambil oleh Pemprov agar ekonomi daerah tetap stabil. Pertama, pembentukan tim terpadu program makanan bergizi di mana tim ini akan meluncurkan program pemberian makanan bergizi untuk pelajar di wilayah Papua Barat Daya. Uji coba pertama akan dimulai di Pulau Dung, Kota Sorong, dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan ketahanan pangan masyarakat lokal. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi inflasi melalui penurunan ketergantungan terhadap produk pangan dari luar, jelas Muhammad Musaat. Kedua, percepatan pembangunan kembali pasar remu, kata dia, sudah menginstruksikan Pemkot Sorong berkoordinasi erat dengan Pemprov dalam percepatan revitalisasi pasar tersebut. Rencana pembangunan akan dimulai pada November tahun 2024 dengan target penyelesaian sebelum Natal dan Tahun Baru agar pedagang dapat kembali beraktifitas pada awal Desember. Pasar remu adalah pusat ekonomi penting bagi masyarakat Sorong sehingga kami tidak bisa menunda lebih lama. Kami harus memastikan pedagang dapat kembali berjualan sebelum akhir tahun, janji PJ Gubernur. Terima kasih telah menonton!